Halo guys, selamat datang di channel youtube Bian Bodekit kita kali ini sedang melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard tahun 2017 versi ATPM nah kali ini kita sedang melakukan pembongkaran di bagian front bumper yang akan kita upgrade menjadi versi tahun 2022 nah jadi mobil ini Bexili tahun 2017 karena mobil ini sudah ketinggalan model karena lampunya masih besar seperti ini akan kita jadikan facelift dengan versi yang tipis nah jangan kemana-mana nanti teman-teman bisa lihat juga untuk step-step pengerjaan sampai akhirnya dan nanti ini semua pemasangan plug and play ya jadi tidak ada melakukan perubahan atau perusahaan sama sekali untuknya di bagian mobilnya jadi semua akan kita pasangkan secara sama dengan versi sebelumnya oke ikuti terus khususnya untuk di proyek kerumahan halo guys kembali di channel youtube Bian Bodekit nah kali ini saya berada di kota Semarang oke guys saat ini saya berada di Tegal Alang saya berada di Bandung lagi nih saat ini saya berada di kota Makassar dan saat ini saya berada di daerah Jepara ada di Serang yang enaknya untuk mobil Alphard generasi seperti ini nah kalau untuk melakukan pengupgradean itu semua tidak ada melakukan perubahan sama sekali dan nanti teman-teman bisa lihat nah saat ini kita sedang melakukan pembongkaran khususnya untuk di bagian sensor parkir karena untuk versi yang sensor parkir dan juga untuk fog lamp dia satu soket nah jadi dia melintang dari sebelah sini ya ini fog lampnya sudah kita lepasin jadi nanti tinggal kita pindahin ke model ke bumper barunya ya nah ini untuk sensornya nanti semua pemasangannya juga sama plug and play dan nanti ini kita udah nggak pakai lagi nih ini kan ada rumah untuk sensor nih di depan nih nah yang ini ini nanti kita nggak pakai lagi karena kita kasih dengan versi yang terbaru supaya mobilnya bener-bener berubah total hal-hal kecil ini bener-bener harus kita perhatikan nah jadi kalau untuk di bagian kamera juga sama nah kalau untuk versi yang lama kan dia kameranya di sini nah nanti kalau untuk yang baru dia ada di tengah nanti teman-teman bisa lihat di video kalau di akhir nanti kalau misalkan mobilnya sudah selesai saya akan memberikan penjelasan lagi nah kalau misalkan untuk soket di bagian tadi nah ini dia ada di bagian sini nih guys jadi tinggal colok aja jadi kita nggak ada melakukan pengakalan sama sekali begitu pun juga di bagian headlamp nanti juga sama dia soket to soket nanti akan kita bongkarin semua setelah itu tinggal kita melakukan pemasangan nah itu beres yuk kita ke belakang kita lihat juga ini versi belakangnya nanti mau kita bongkarin jadi di bagian depan sedang melakukan progres pengerjaannya nanti ini juga sama mau saya lepasin juga khususnya untuk di bagian stop lamp karena ini sendnya masih kedip biasa guys nah jadi dia nggak ada send runningnya karena kalau misalkan untuk versi yang terbaru itu dia sendnya running nah kadang-kadang sih ada customer juga yang minta saya mau upgrade di bagian depannya aja belakangnya nanti karena saya masih suka model belakangnya nah itu kembali lagi selera karena kita akan mengikuti kemauan kalian nah kalau misalkan meminta masukan dari kita mungkin teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean dan mungkin saat ini sedang mencari mobil Alphard yang generasi seperti ini Bexily tahun 2015 sudah transformer seperti ini sampai tahun 2018 biasa 2018 di awal-awal tahun 2018 itu dia masih generasi yang seperti ini kecuali yang di akhir tahun 2018 dia sudah modelnya fast lift jadi di 2018 itu sudah mulai melakukan perubahan generasi yang fast lift nah kalau untuk melakukan pengupgrade seperti ini ini semuanya di kita plug and play tetapi tadi sudah kita kontrol terlebih dahulu khususnya untuk kelistrikan mobil ini baik dari lampu depan, belakang, serta di bagian sensor itu kan normal nah jadi nanti kita harus kembaliin seperti semula dan juga harus nyalanya sama nah makanya teman-teman nanti ikuti terus saat ini kita progres ke depan nanti setelah itu kita akan masuk ke tahap pembongkaran di bagian belakang selamat menikmati selamat menikmati nah guys mobil ini di bagian depannya sudah terpasangnya dan ini ada spare part lamanya nah jadi supaya teman-teman bisa melihat dari perbedaan sebelum dan juga sesudah nah jadi spare part yang lama seperti ini ya keutuhannya dan yang diganti dari mulai grill, bumper, cover fork lam bawaannya lalu di ada ram bawahnya hingga di bagian headlamp baik kiri dan kanan dan juga di bagian list cup mesin nah kita ulas untuk di bagian depan ini teman-teman bisa lihat ini yang tadi saya bilang rumah sensor untuk di bumper standar ini tidak kita pakai nah kalau orang kebanyakan untuk mengupgrade seperti ini dia tidak memperhatikan nih hal-hal seperti itu tetapi di kita kita sangat perhatikan dan hasilnya jadinya seperti ini nih guys jadi perlu diketahui untuk versi Alphard yang terbaru dia modelnya sama seperti ini jadi kita harus benar-benar jadikan seperti ini karena hal-hal bagian sekecil-kecil gitu aja kita memperhatikan apalagi di bagian besarnya oke untuk bagian headlamp kita menggunakan versi yang 3 Pro G ini benar-benar best seller banget di kita karena menjadikan lebih mewah pasti karena menampatkan nilai luksuri untuk di bagian pencahayaan lampunya modelnya artinya apa pada saat mobil ini tidak dihidupkan dengan kondisi seperti ini teman-teman bisa melihat bahwa lampunya itu modelnya pun desainnya pun udah cakep apalagi saat malam kalau kita hidupin wah ini benar-benar akan lebih mencolok berbeda dari yang sebelumnya ini yang lamanya di bagian lamanya teman-teman bisa lihat modelnya itu berbeda nah ini saya deketin ya jadi sangat jauh sekali dari versi yang lama dengan versi yang baru yang dimana dari desainnya juga dia DRL-nya seperti ini seperti model L dan juga dia scene-nya hanya ketip biasa doang dia tidak ada running seperti yang terbaru serta untuk versi lampunya dia hanya 2 Pro G kalau untuk lampu scene-nya sorry untuk bagian dia punya scene aduh jadi saya lupa guys namanya guys untuk bagian lampu ininya ya lampu corner betul nah kameramen saya mengingatkan thank you nah itu juga sama jadi itu harus benar-benar aktif ya oke nah selain itu juga dia otomatis bumper teman-teman yang pasti sudah ini ya ini kucing mau ikut shooting juga ya nah selain itu juga di bagian garnish chrome nah oke teman-teman bisa lihat garnish chrome-nya ini ini sekilas jelas ada perbedaan ya dari list-nya dengan versi yang lama dengan yang sorry dengan versi yang baru dengan versi yang lama ini yang lama nah karena yang versi yang baru ini dia ada sedikit nut-nya itu lebih mendekati dari bawah jadi lebih simple dan di bagian sini dia putus lalu dia nyambung lagi di bagian sini dan di bagian dekat logo emblem grill-nya dia ada semacam lekukan jadi lebih mendapatkan nilai sporty-nya lah khususnya untuk versi yang bagian list chrome-an seperti ini ada juga yang bertanya sama saya yang mereka ingin melakukan pengupgrade-an ya bisa gak saya upgrade untuk di bagian bumper-nya aja tanpa melakukan perubahan lampu jelas gak bisa karena apa karena yang ini otomatis lampunya dia besar dan selain itu juga dia lakukannya berbeda jadi setiap bumper dan juga setiap lampu setiap generasi dia memiliki generasi masing-masing ya dalam hal seperti ini dia memiliki generasi masing-masing dan semua tadi teman-teman sudah lihat itu semua pemasangannya juga plug and play dan bumper ini kita menggunakan versi yang SC dan tidak dikasih DRL modelista nanti kita akan ulas lagi tunggu udah semuanya teman-teman bisa lihat dan kita lihat di bagian belakang saat ini belakang sudah kita melakukan pemasangan nih nah bagian belakang lampu sudah naik nah teman-teman bisa lihat yang seperti kita katakan ini adalah soket by soket ya ini soketnya semua sudah terpasang jadi tidak ada melakukan perubahan dan fitur yang ada di bagian stop lamp di bagasi dia ada berbagai fitur dari versi yang sebelumnya yang pertama adalah dia memiliki shine yang sebelumnya tidak ada karena hanya di bagian sebelah doang dan dia hanya bohlam saja dan selain itu juga dia ada lampu pengereman kalau yang sebelumnya memang tidak ada jadi yang terbaru ini pengereman jadi dia kompak dari bagasi dan juga di bagian stop lamp itu pada saat pengereman dia semua nyalanya berbarengan dan ini juga kita menggunakan versi yang hex pack punya dia ada lampu royal launch nanti kita akan melihat setelah semua terpasang dengan rapi dan juga semua terpasang dengan sempurna karena nanti setelah kita melakukan pemasangan belakangnya di bagian bagasi ada garnish krumanya juga semua terpasang dengan rapi nanti kita masuk di tahap pemasangan di bumper belakang nah teman-teman bisa lihat lagi nih bumper belakangnya nih disini biar enak kita gak ngegangguin tim kita lagi kerja nah teman-teman bisa lihat nih ini juga sama nih ada ringnya kan dipastikan nanti teman-teman lihat setelah kita akan melakukan pemasangan dengan versi bumper yang terbaru makanya itu jangan di skip dan saya minta dukungan kalian untuk subscribe dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya proyek rumahan kita sudah selesai kita melakukan pengerjaan dan belakangnya sudah rapi terpasang semua dan ini nih guys nih yang tadi saya jelasin dan saya akan menunjukkan kepada kalian untuk bagian rumah sensornya guys itu sudah gak ada ini juga gak ada nah ya hal-hal seperti ini ini kita ganti supaya mobilnya itu bumper ya walaupun cuman sensor beginian nah itu sangat penting banget untuk kita perhatikan oke nah ini sudah kita ganti menggunakan versi yang terbaru begitu juga di bagian garnish chrome kalau untuk bagian logo ini kita pindahin ya dari yang lama ke yang baru seperti ini jadi cukup kita pindahin aja semua plug and pay dan ini scene nya juga sudah running dan ini juga fungsinya ada lampu rem nya jadi teman-teman bisa diperhatikan kalau untuk versi yang seperti ini ini ada lampu royal launch nya khusus untuk versi seperti ini hanya ada di tipe stop lamp yang hex pack ya seperti ini adanya dimana adanya di bengkel body kit jadi teman-teman yang ingin melakukan panggiran langsung nih pakai yang hex pack seperti ini jadi benar-benar kelihatan mewah saya hidupin saya akan memberikan contoh kepada kalian nyalanya seperti apa nah seperti itu jadi memang sebelumnya untuk di bagian lampu bagasi itu dia memang tidak nyala rem nya jadi ini memang kita pengerjaannya memang kita harus menarik kabel tetapi tidak ada melakukan pemotongan jadi kita harus jumper ya tarik kabel untuk dari versi yang seperti di stop lamp ke jalur sini begitu juga di bagian shen karena shennya juga sudah jalan dan lampu mundurnya semua sudah LED ataupun LED jadi sudah tidak ada lagi model yang bohlam yang saya suka ini untuk versi upgrade-an bumper belakang yang saya suka ini dengan modelnya itu lebih kelihatan sporty-nya karena dia ada sebagai sirip ini yang paling saya suka modelnya jadi dia tidak datar lurus seperti itu dia ada semacam model sirip jadi belakang pun juga sudah cakep sudah mewah nanti tinggal ini saja dilepas supaya mobilnya kelihatan versi benar-benar build up sudah tidak ada tipe G lagi dan nanti tinggal PR-nya adalah di bagian velg oke kita lanjut di bagian depan supaya teman-teman bisa lihat ya di bagian depan ini tadi juga sudah saya jelaskan juga khususnya untuk di bagian depan pemasangan di kita sudah rapi ya nah ini pada saat kita menghidupkan mobil dengan kondisi idle nah pada saat idle ya lampu DRL-nya ini lebih terang ketimbang kita melakukan menyalah di posisi saat senja nah jadi saya nyalain untuk posisi lampu senjanya supaya teman-teman tahu juga jadi kalau senja dihidupin dia oh ini auto nah nah ini senjanya nih jadi ada sedikit redup sedikit nah jadi memang fungsi untuk lampu versi yang sekarang itu memang begitu karena kalau misalkan ini terlalu terang ya nanti kelihatannya kebanting aja dengan lampu yang ada pada saat low beam maupun juga di high beam jadi kelihatannya lebih kebanting dan kalau misalkan versi seperti ini pada saat dinyalain dia lampunya lebih sedikit soft ya agak redup sedikit nah jadi untuk menyimbangkan cakep untuk versi seperti ini jadi teman-teman lebih suka gimana apakah suka dengan versi yang ada DRL-nya atau suka polosan kalau saya ya kalau misalkan teman-teman yang pengen benar-benar kelihatan build up-nya kelihatan dari asli Jepangnya ya model seperti ini jadi gak ada tambahan DRL tapi kalau misalkan memang suka dengan versi DRL-nya ya memang DRL-nya itu cakep sih guys apalagi modelista yang mendesain ya memang itu pada saat scene cakep dan ya lebih rame aja sih memang kembali lagi selera kalian sukanya seperti apa dan ini kamera ya juga sudah terpasang tadi di video teman-teman sudah melihatkan dari sudah kita posisi yang lama dengan versi yang baru dan sudah selesai kita untuk pengerjaan mobil ini oke nanti teman-teman bisa lihat juga dari hasil detail-detailnya pengerjaannya karena di bengkel kita selalu kita tampilin khususnya untuk dari segi pemasangan dan mungkin teman-teman yang ingin konsultasi mengenai tentang pengupgradean Alphard yang sedang hunting mobil Alphard yang pencinta mobil Alphard dan intinya kalian ingin melakukan pengupgradean khususnya untuk versi seperti ini atau generasi yang lainnya nanti bisa hubungin aja nomor yang ada di deskripsi atau nomor di bawah ini untuk kontak personnya bisa WA bisa by phone langsung cepetan langsung di booking aja dan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di subscribe dan di komen juga hasilnya seperti apa dan ditunggu juga untuk proyek kerumahan berikutnya kira-kira kita mau berangkat kemana makanya klik tombol loncengnya untuk supaya teman-teman tahu video mana aja yang akan kita upload dan pengerjaan di luar kota mana aja yang mau kita upload dan kita saat ini saya belum kasih tau ya posisinya saat ini kita lagi ada di Cikarang ya masih deket lah pokoknya kita bisa melayani semuanya jadi cepetan langsung aja lah oke terima kasih dan nanti dilihat juga untuk hasil-hasil semuanya ya see you selamat menikmati 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 selamat menikmati